Intro Dilansir dari RMRL Gemar berhutang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan perparah ekonomi bangsa Perselesaian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 Berakhir usai, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo-Sandi Terkait hasil Bill Press, dalam hal ini pasangan Jokowi-Ma'ruf dan Ma'ruf Amin tinggal menunggu waktu peresmian sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019 dan 2024 Namun demikian, Jokowi-Ma'ruf diprediksi akan menghadapi masalah besar di periode kedua bagi Jokowi ini Utamanya soal ekonomi bangsa Menurut Managing Director, Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan Kondisi ekonomi Indonesia ke depan justru cenderung negatif Ekonomi ke depan menurut saya akan melambah Kata Antoni kepada kantor berita RMRL Sabtu 29 Juni Bukan tanpa sebab Melemahnya ekonomi tanah air justru diakui dia karena menguatnya kurs rupiah Sebab pengataan dari kurs rupiah yang selama ini dilakukan justru terjadi karena intervensi pemerintah Intervensi pemerintah, kata Antoni, yakni dengan tawaran lebih banyak utang luar negeri kepada asing demi menguatkan rupiah Pada saatnya rupiah akan melemah tajam, shortfall, penerimaan pajak akan cukup besar, APBN dalam kondisi kritis, defisi tinggi, belanja rendah Imbuhnya, terkait dengan masalah ini ia berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf di periode 2019-2024 bukan memperbaiki Melainkan akan memperparah ekonomi tanah air Kebijakan mereka malah berlawanan dan akan memperparah ekonomi di kemudian hari Mereka mengundang pelaku bisnis asing misalnya di industri penerbangan domestik yang akan memperparah defisi transaksi berjalan Tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!